Bisa dipencet ya? Oh... Yes, guys! Monitor yang pistol handgun gitu ya? Gitu ya? Kalau paketnya begini, ini kalian bisa retur. Yo, what's up guys? And welcome back to Passion.Ak YouTube channel. Sama gue, Malvin. Dan yes, mega unboxing buat video pertama di tahun 2024. Jadi, happy new year buat kalian ya. Gue belum sempat bilang atau udah ya di video terakhir. Cuma yes, as always, siapin aja teh, siapin kopi, siapin snack. Kita bakal unboxing ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 paket yang kita bakal unboxing. Sekarang gue juga mau ada satu yang gue umumin ke kalian. Jadi, yes, langsung aja tanpa basa-basa lagi kita mulai videonya. Let's go! Pengumuman penting! Yes, Bassinotech sekarang akan berkolaborasi bersama BliBli. Yes, yang setelah 2 bulan kemarin mungkin ada yang pernah ngeliat muka gue di komersialnya 11-11, 12-12 ya. Double it-nya di BliBli.com. So, yes, first of all, thank you buat kalian, audience yang udah nontonin. Selalu support Bassinotech untuk bisa terus share-share gaji-gaji teknologi terbaru yang ada di Indonesia. Makanya BliBli pun bisa naro kepercayaan ya, naro terus itu ke Bassinotech juga. Nah, kenapa gue akhirnya mau juga kerjasama dengan BliBli? Karena gue liat satu poin yang menurut gue penting banget dari BliBli yang gak ada di e-commerce lain. BliBli itu tuh mentingin banget konsumennya. Ya, tagline mereka sendiri kan udah jelas ya. Tanpa tipu-tipu. Yang artinya, barang yang kalian dapetin udah pasti original, asli. Nah, ini penting banget di dunia teknologi sekarang dimana banyak banget barang palsu-palsu gitu ya. Nah, saat itu juga, satu hal yang gue liat ini gak dimiliki sama platforma itu adalah yang satu ini. 15 hari free retur alias pengembalian. Jadi, kalau barang yang kalian terima itu bermasalah ya, gak sesuai deskripsi, atau bahkan box-nya penyok aja, itu bisa kalian retur. Returnya pun juga bisa berbagai cara, mulai dari kita drop off sendiri, bisa lewat kurir, hingga Indomaret, dan juga bisa dijemput secara gratis sama BliBli. Gila ya. Gue tuh berkali-kali banget ngalamin ini dimana e-commerce tuh gak mau tanggung jawab soal barang yang udah diterima, terus rusak, dan akhirnya ya jadi rongsokan aja di rumah. Nah, dengan belanja di BliBli, itu gak bakal kejadian lagi. Nah, di kolom deskripsi juga ada link rekomendasi produk dari Bit yang bisa kalian beli di BliBli.com. So, langsung aja dicek di sana. Dan ya, selesai aja kita mulai mega unboxing-nya. Let's go! Oke, jadi itu tadi announcement-nya. Dan ya, karena kita udah partner sama BliBli, beberapa produk yang disini gue habis belanja dari BliBli. Makanya judulnya mega unboxing-nya BliBli Gadget Hall. Tapi ada beberapa juga yang dikirimin sama brand di akhir tahun kemarin, tapi belum sempat kita buka, jadi gue sekalian unboxing aja bareng-bareng kalian. So, langsung aja kita mulai. Yang mana nih yang pertama? Riz, pilih dong. Yang ujung nih, gede. Yang gede ya. Oh, oke. Dari PGY Tech. Gue keluarin dulu. Oke, jadi yang pertama ini dia jajanan tim production-based Indotech ya jadi, BliBli kemarin kita pengen coba ini produk-produknya PGY Tech. Jadi ceritanya, gue kemarin abis beli pouch tech-nya mereka yang agak kecil, terus gue liat banyak banget nih produk-produk kamera-kamera buat production gitu yang unik. Yang pertama, kita unbox yang kecil dulu nih ya, si card reader ini. Oke, yang pertama ini adalah Create Mate High Speed Card Reader Case. Jadi bentuknya kayak gini, pistol handgun gitu ya. Cuk, cuk, gitu ya. Buat di-reload. Nah, ini tuh sistemnya diteken. Dan dia, nah oke, kalian bisa nyimpen SD card, SD card. Di sini sama micro SD card. Terus, kerennya adalah, nih, ada kabel USB Type-C. Yang mana? Ini kalau kalian colok ke komputer, ini tuh jadi card reader. Ya, ini ada dua buah slot nih ya. Jadi ada SD card sama ada micro SD card. Ini spesifikasinya USB 3.1 chip. Transfer speed-nya sampai 312 MB per second. Tadi SD dan micro SD. Compatible. Dan ada IP54. Jadi kena air, harusnya bakalan aman. 4 micro SD, 4 SD card, 2 buah nano SIM. Gue nggak ngerti seberapa banyak orang yang perlu kartu kayak gitu. Oh ya, ini ada SIM card ejector juga. Mungkin buat kalian yang sering travel, ini bakalan kepake. Dan dapet si carabiner. Buat kalian cantolin di tas, jadi nggak bakal kelupaan. Tau aja nih, anak-anak tim production beat ya. Jajanan bagus. Lanjut yang kedua. Ini dia, sebuah mounting buat kalian tempel di badan. Buat bikin kamera POV-POV kayak gitu ya. Nah, oke. Jadi begini. Oh, oke. Wuh, super elastis. Ya, jadi ini tuh sistemnya kalian gantungin di leher. Tunggungci begitu. Nah, ini tuh ada strapnya. Yang gue suka tuh ini, guys. Sebenernya, karena sebelumnya gue tuh juga punya satu model yang kayak gini. Cuma, kalau kita nggak punya strap yang bisa ngejepit di badan kayak gitu, guys. Itu bisa goyang-goyang dengan mudah. Nah, dengan adanya strap ini, dia tuh jadi lebih pakem di badan. Nggak sering goyang-goyang. Kalau sebelumnya gue mesti bikin kayak semacam tali yang karet gitu untuk nahan ini di sini, posisinya. Biar dia itu nggak goyang-goyang. Nah, jadi talinya kita masukin aja nih ke samping-sampingnya. Kita buka. Nah. Nah, jadi pas dipake, nanti sama action cam atau kamera yang kalian mounting di sini, dia bakal stay nih. Ini kalau kita goyang-goyang, dia kayak tetep stabil. Nggak naik turun-naik turun gitu. Karena ada si talinya ini. Wah, ini mantep banget sih. Nah, kalian juga dapet mounting ya. Tripod HP. Bisa pake ini. Atau kalau kalian yang pake action cam, dapet juga dudukan mounting-nya. Oke, yang ketiga adalah ini dia. Tripod vlogging. Namanya Menti Spot. Ini yang versi kedua, Menti Spot 2.0. Sama ada satu lagi nih, yang baru namanya Menti Spot Z. Ini tuh buat action kamera semacam kayak toksisnya GoPro lah. Mungkin kalau familiar-nya bisa dikeluar-keluarin gitu. Nah, kita langsung cekin aja. Oke, jadi ini dia untuk barang-barang ya. Dan di sini gue udah ada kertas manualnya. Dua-duanya buat gue cek. Cuma yang gue inget tuh yang satu ini guys. Kenapa namanya Menti Spot? Karena dia itu model kakinya, itu tuh kayak belalang kali ya. Bisa dibilang ya. Kalian tuh bisa ngebuka kayak gini nih. Nah, dia tuh bisa kayak kaki tiga begini. Terus, dia bisa keluarin semacam hook. Kalian bisa cantolin ini tuh di pager gitu misalnya, atau ditaruh di kursi. Itu juga bisa. Dan ya, posisinya juga fleksibel. Plus ini ada si tripod head-nya juga nih. Yang super elastis. Dan solid ya. Jadi ini bisa dipakai buat kamera-kamera yang mirrorless, yang gede-gede ini bakalan capable. Nah, ini adalah yang versi kedua. Sebelumnya ada versi pertama. Katanya build quality-nya lebih bagus. Cuma yang versi pertama udah discontinue. Sekarang cuma ada yang versi kedua ini, yang mana versi kedua juga harganya lebih affordable. Nanti kita share harganya. Terakhir, sebelum kita lanjut, ini ada plate buat quick-release-nya juga nih. Jadi dia modelnya mirip sama plate falcam, atau plate yang semacam Swiss Army. Oh, jadi modelnya diginiin. Terus bisa dikunci. Dan kita tinggal lock-nya. Ini tinggal diputar ke gini aja nih. Wah, pakem banget sih ini. Nah, untuk yang Menti Spot Z, ini sebenarnya kurang lebih mirip ya. Jadi ada tiga buah kaki, kayak si ini. Cuma dia bisa panjang nih, kepalanya nih. Nah, katanya gue liat di fotonya nih, ya itu kalian bisa taruh ini di belakang monitor. Terus bisa bikin ini jadi semacam kayak kamera top-down gitu. Tuh, jadi bisa dicantolin. Terus kita bisa pasang kamera di sini, kamera kecil atau kamera action, buat bikin setup di atas meja. Ya, fungsinya lumayan banyak. Plus, ya ini juga, kalau kalian nggak pake, bisa dilipat dengan sangat compact, masuk ke dalam kantong atau ke dalam tas. Oke, telah akhir dari PGY Tech. Life is what you carry. Kira-kira apa isinya? Nah, isinya, oke, adalah tas ya. Namanya One Go Solo. Plastiknya aja mewah. Nah, ini dia. Emang kita itu di kantor ini, punya tas kamera tuh gede-gede. Sedangkan sekarang kan kamera semakin lama, semakin kecil. Tapi ini kecil banget sih. Kayaknya nggak muat deh kamera mirrorless gitu. Ini mungkin muatnya buat kayak kamera-kamera kecil, kayak ZV-One, kamera Osmo Pocket. Ya, mungkin bakal muat nih. Nah, jadi dalamnya, dia kayak gini. Ya, langsung gede. Terus ada semacam velcro juga. Nah, jadi kalian bisa kasih bikin kayak separator gitu di dalam tasnya ya. Jadi, misalnya kalian mau taruh kamera di kiri, terus bisa buat dompet-dompet semua ada di kanan. Nah, ini kompartmennya ada satu nih, di belakang nih, yang keren nih. Ini kalau kalian kelihatan tuh, ada tempat buat kayak kabel-kabel, ikonnya. Ada buat USB, USB. Nah, ada kayak dua lapis gitu ya, modelannya ya. Jadi, bakal mungkin taruh HP. Di depan taruh yang kecil-kecil. Terus, disininya itu buat taruh kamera ya. Mungkin disini bisa taruh baterai gitu-gitu juga. Dan ada satu lagi di atas. Nah, disini masih bisa buat taruh Airpods, ada baterai. Nggak tuh kelihatan nggak tuh? Nanti kita shoot close-up aja biar kalian bisa lihat. Dan dapet pin. Oh, ada pin warna merah sama warna hijau. Oh, mungkin ini buat tunjukin ya kalau baterainya lagi habis atau masih ada gitu. Kalau udah habis dimerahin gitu kan, kalau udah full dihijauin. Karena dia bisa nempel nih disini. Tuh, kayak ada magnetnya gitu. Keren. Uh, nggak? Wah, canggih ya. Tas aja sekarang fiturnya udah macem-macem. Kapasitasnya ini 3 liter ya, yang OneGo Solo. Dia ada beberapa model kapasitas. Kalau kalian pengen yang lebih gede, pastinya ada. Nanti gue taruh aja link-nya di bawah. Ini semua, PGY Tech, itu kalian bisa di DOS, di blibli.com ya. Dan di blibli.com itu pastinya, kayak gue bilang tadi, 14 hari free retur. Kalau misalnya tadi kayak gue bilang, kalau ada box-nya yang penyok, ini gue bisa retur guys. Nggak usah pusing. Pasti diterima. Sip, itu tadi ya. Harga-harganya ini gue taruh aja semua di screen kalau kalian pengen lihat ya. Biar jelas. Tapi menurut gue dari segi harga ini PGY Tech bener-bener ngasih value for money. Dari segi fitur juga lengkap. Dan produk quality-nya juga menurut gue bagus-bagus. Buat ke Samsung Unpack enak banget nih. Next. Nah, gue mau pilih dulu deh yang kecil deh. Tadi udah yang gede. Sekarang yang kecil dulu. Karena yang kecil ini guys adalah jajanan gue dari luar negeri. Jajanan merchandise-nya YouTuber. Jerry Rick Everything dengan tadaaa pisau yang didesain sama Om Zach. At Zach's Jerry Rick. Orang suka bilang panggil nama dia Om Jerry. Padahal nama dia tuh aslinya adalah Zach. Ya, juga botak. Plus di belakang nih ya ada fitur-fiturnya ya. Sharp, metal, durable, cuts everything. Dan ya, ciri khasnya Om Botak ya. Scratches at level 5 with deeper grooves at level 6. Jadi gue beli ini tuh kemarin pas akhir tahun. Kayak kado natal buat diri gue sendiri. Plus ini emang lagi diskon pas akhir tahun. Walaupun ongkirnya jujur agak mahal sih guys. Yes, ini yang versi transparan ya. Jadi dia ada beberapa warna gitu. Pilihannya yang paling oke kayaknya yang ini nih. Jadi pisaunya. Wow. Solid banget sih ini. Nah, pisaunya disini nih. Uh, pisaunya tajam cuy. Dan dikasih spare blade-nya juga ya. Kayaknya ada beberapa pisau cadangannya dikasih di dalam sini. Gue gak mau pegang, gak takut lecat cuy. Kayaknya tajam banget. Nah, pisau ini kan dipakai sama banyak banget youtuber-youtuber tech ya. Salah satunya favorit kita see your average consumer. Kita salah satunya terinspirasi dari dia. Gak bisa dibalikin lagi guys posisinya. How do you put it back? Bisa dipencet ya? Oh. Pencetan tombol disini tuh buat keluarin pisau-nya. Eh, kebalik ya. Nah, jadi buat balikin lagi dimasukin nih. Untuk mau ganti misalnya pisau-nya udah gak tajam. Dan untuk balikin masukin ke dalam lagi pisau-nya ini kita tekan sini. Terus kita gitu. Makanya kita bisa juga nih. Nah. Bisa begitu guys. Wah. Tajam sekali. Beli cutter di pasar. Lebih murah pasti guys. Ya, cuma ini demi kita mencari pengganti dari pisau karambit. Better tetap pakai pisau karambit ya. Yang tribal-tribal ini atau kita pakai pisau-nya om botak. Comment di bawah. Oh. Ini masih jajanan buat tim production. Wish. Mantep kali pisau-nya. Nah. Waduh. Nah, ini bukan beli di blibli.com ya. Ini beli jajanan dari luar negeri. Nih, kalau kalian lihat kalian dapat beginian dari blibli ya. Kalau paketnya begini. Ini kalian bisa retur 14 hari ya selama udah datang barangnya. Ini harusnya gak boleh begini nih. Paket dari Ulanzi. Ya, Ulanzi ini salah satu brand Chinese baru yang bikin tripod-tripod aksesoris-aksesoris yang harganya juga affordable-fordable ya. Gila, banyak banget kita tripod-nya kayaknya ya. Nah, kalau yang tadi tuh tripod-nya keras, ini tripod-nya lembut ya. Tuh, gila. Lancur begini packaging-nya. Yang pertama adalah ini dia, tripod octopus Ulanzi. Dan ini tuh kayak, ya gue juga sebenarnya pakai tripod Ulanzi yang versi lama, nanti gue tunjukin aja di video. Cuma dia itu tripod octopus yang jujur, walaupun sebenarnya aman buat dipakai di kamera-kamera yang gede ya, kayak kita pakai di ZV-I1 atau di A74. Dia tuh berasa agak ngeri-ngeri sedap gitu loh. Kayak, gak 100% solid gitu. Nah, pas si Ulanzi ngeluarin ini, gue cukup penasaran dan udah cukup banyak juga yang review. Nah, ini bisa dibilang kayak tripod yang sejajar ya, sama Gorilla Pod terkenal waktu jamannya kayak si Nystadz buat vlogging gitu. Nah, gue tuh butuh tripod-tripod kayak gini kalau gue lagi bisa travel, ada event-event di luar. Ini bakalan lebih enak buat dipakai, gak perlu bawa tripod yang gede banget. Ini tulisannya bisa sampai 3 kilogram ya. Jadi, pastinya bisa lebih solid dibandingin sama yang sebelum-sebelumnya yang harganya lebih affordable. Nah, yang gue suka lagi adalah si ini nih, si kepalanya. Karena kepalanya ini pakai sistem mounting namanya F38. Nah, F38 tuh apa? F38 tuh kayak tadi yang gue bilang dudukan kamera tuh ya, mounting sistemnya. yang mana dia bisa quick release. Jadi misalnya nih, ini adalah jepitan buat kalian taruh. Bisa kalian taruh di tas, bisa kalian taruh di tali pinggang kalian mungkin ya. Dan ini kalian bisa tuker nih. Si quick release split-nya. Kalian pencet, terus di masukin, dan aman gitu. Jadi, dia ini kayak satu pasang. Istilahnya kalau kalian udah selesai dengan kameranya, kalian copot dari si tripod ini, kalian bisa langsung gantung di tas kalian. Nanti kita kasih demo-nya aja biar lebih jelas. Tapi intinya, ini bakal bikin ya gampang guys. Nggak harus kita tuh bolak-balik, bolak-balik ya. Kayak masukin ke dalam tas, keluarin lagi buat shooting. Ini juga gue kemarin belinya pas akhir tahun lagi ada diskon. Jadi ya harganya bisa dicek aja. Mungkin sekarang udah agak berubah karena udah nggak diskon lagi. Cuma ya itu, ini juga belinya di luar negeri ya. Jadi harus ada kena pajak lagi. Lanjut, ini jajanan kita dari BliBli. Mungkin kalau kalian bisa lihat ada resinya ya. BliBli.com Game Hunter. Ini dia. Sebuah controller unyu. Ya, sini adalah 8bitdo Lite 2 Bluetooth GamePad. Jadi ini bisa dipakai buat Switch, buat Android, buat Raspberry Pi. Tapi harusnya bisa dipakai buat Windows juga sih. Jadi gue pengen coba pakai ini buat kayak Legend Go atau Steam Deck gitu ya. misalnya kita lagi sama temen-temen gitu kan. Sama-sama, tapi bentuk controllernya kecil. Nggak harus yang gede-gede. Tuh, gila kecil kali. Segini doang bentuknya. Analognya kecil kayak analognya Joy-Con gitu ya. Terus di padnya juga cukup clicky walaupun agak dalam masih pencetnya nih. Terus ada ABXY. Ini juga clicky. Ada tombol plus minus kayak ini Nintendo Switch. Dan ada switch buat switch, switch, switch ya. buat S sama D. S ini mungkin untuk switch, D ini buat Android mungkin ya. Ini triggernya bukan yang analog ya, yang bisa masuk ke dalam. Jadi cuma klik-klik-klik doang. Kayak Nintendo Switch punya Joy-Con. Dan di charge-nya pakai USB Type-C. Ini di charge-nya ada baterai 500 mAh. Nah ini untuk kalau kalian pengen tes-tesin, kita kasih lihat aja beberapa device kita coba tesin. Mungkin bisa, mungkin nggak bisa. Jadi bisa dikonfirmasi aja lewat B-roll video close-up berikut ini. Oke, ini paket berikutnya dari luar negeri. Ini hampers dari Ultra Human. Gue ingat kemarin sempat dibilang mereka mau kirim hampers akhir tahun. Dan ya, nggak kesempatan buka. Jadi kalau teman-teman yang nggak tahu apa itu Ultra Human, ini tuh adalah brand cincin pintar yang gue pakai ini. Ini adalah cincin yang bisa nge-track kayak kesehatan yang bisa dibilang ya heart rate kalian, jam tidur sih terutama yang gue paling suka pakai. Dan ya, karena kan pas malem gue itu nggak pakai jam, nggak pakai smartwatch. Jadi cincin ini berfungsi buat yaitu nge-cekin jam tidur gue, gimana heart rate-nya, segala macem, itu ada. Dan gue juga udah bahas ini kalau nggak salah di Gadget of the Month bulan November. Dan menurut gue overall dari segi fitur kepake banget. Makanya, ya thank you Ultra Human. Cek ya. Wih, super excited. ternyata ada diskon 10%. Ya, buat kalian yang pengen beli si cincinnya, si Ultra Human Ring R ini, dan ada complimentary 1 tahun UHX Membership. Oh, mereka ada membership sekarang ya. Ada beberapa benefit juga yang bisa kalian cek kalau kalian pengen baca nih. Ya, cuma intinya sih sebenarnya gue suka ini karena dia tuh nggak ada biaya bulanan lagi. Ya, cuma sekarang udah ada mungkin semacam aplikasi yang bisa di-tag lebih detail. Oh, kita dapet buku, notebook ya. Apa nih? Wih, sweater 2 biji. Sweater santai sih ini. Yang ada dikasih branding logo aja. Elastis. Oke, 1, 2, 2. Nah, wih. Agak ketat guys. Mungkin ini memang karena hoodie-nya tuh yang kayak model buat lari gitu kali ya. Biar lebih berkeringet. Dan ya, pas banget memang gue tahun ini tuh mesti olahraga lagi sih guys. Gue berarti lagi agak rekor. Yes, thank you, Ultrahuman. Ini gue bakal pake buat gue olahraga. Berarti gue mesti kurusin badan. Lanjut. Satu lagi, ini juga barang kiriman dari luar negeri. Ah. Oke, ini dia. Kita dapet kiriman dari Pitaka. Pitaka sendiri yang biasa bikin aksesoris-aksesoris karbon ya, buat smartphone. Kita dikirimkan ada dua buah case iPhone 15 Pro Max. Ada charger mobil MagSafe ya, magnetik berbahan karbon juga. MacEasy Car Mount Pro 2. Dan ada kabel charger sama ada ini. Oh, ada MagSafe Ring. Ya udah, kita buka deh satu-satu ya. Oke, kita mulai dari case dulu aja. Ada dua buah case buat iPhone 15 series dari Pitaka. Yang pertama namanya Pitaka Star Peak yang warna biru ini ya. Dengan motif-motif biru-biru gitu. kayak bercampur karbonnya. Keren banget. Ini terbuat dari bahan Aramid Fiber 1500D. Dan ini compatible buat MagSafe juga keduanya ya. Nah, sedangkan yang karbon yang kiri ini namanya MagEasy Case Carbon Pro 4 dari Pitaka juga. Yang ini lebih tebel ya, dan lebih protektif gitu sih berasanya. Kalau yang si Star Peak ini lebih tipis, lebih simple aja, lebih minimalis. Cocok banget nih buat warna iPhone yang Blue Titanium kayaknya ya. Jadi dipakainya itu ditulis disini. masukinnya itu dari kiri ke kanan katanya gitu. Star Peak ini tuh terinspirasi dari gunung-pegunungan gitu ya. Jadi ada gunungnya gitu disini. Ini didesain oleh Jonathan James James in Paris. Samping-sampingnya kalau kalian pengen lihat juga nih. Jadi terekspos ya tombol-tombolnya. Bagian bawahnya juga kebuka. Tapi ini keren sih. Si frame kameranya ini ada tebel gitu. Jadi dia sampai atas. Kelihatan banget kayak lipnya tuh persis sedikit di atas kameranya gitu. Cantik sih desain lekukannya ini. Nah, kalau yang ini MagEasy Case Pro 4 full carbon ini belakangnya halus banget. Super duper nice. Frame kameranya juga super reinforced gitu ya. Kayaknya kayak tebel solid dan kalau jatuh kayak kita tuh nggak takut gitu berasanya di case ini. Tombol-tombolnya glossy ya. Kayak pake bahan metal gitu. Ya. Jadi ada volume up and down. Action button juga ada tombolnya. Super duper clicky. Ini enak banget sih. Dan bagian bawah juga semua ketutup rapet dengan cutout yang sangat-sangat presisi sih ini. Gue sendiri agak ngeri-ngeri aja sih karena permukaan ini tuh halus gitu ya finish-nya ya. Bakal ngampang nempel fingerprint. Mungkin sekarang ada sedikit terlihat. Cuma ya overall solid banget. Ini kayak HP kalian bener-bener gitu di dalam sini. Oke, itu untuk case HP. Kita cek yang aksesoris ya. Oke, lanjut untuk aksesoris-nya. Ada charger dengan motif carbon ya. Ini charger 30W gun. Kecil banget cuy. Buset. Kepalanya sih ini memang masih kepala yang charger US ya. jadi masih pakai adaptor kalau di Indonesia. Cuma desainnya emang cakep ya. Premium banget. Dan kabel juga ya. Untuk kabel kita dapatnya braided ya. Gue pikir kabelnya bakalan kayak carbon gitu. Ngarep aja lu ya. Nah, ini kabelnya USB Type-C ke Type-C. Dan kita juga dapat semacam kayak iketannya kayak gitu. Made with metal, silicon, and braided nylon. Last but not least. Nah, ini dia nih. Yang unik ya. Jadi, dia ada MagSafe Ring namanya MagEasy Grip 2 yang mana ada NFC chip-nya di dalamnya ini. Ini bisa jadi sebagai NFC Tag. Kunci rumah gue tuh bisa NFC Tag ya. Jadi, mungkin dengan nempelin ini bisa jadi kunci pintu gitu nanti. Cuma ini kita tes juga. Nah, ini case-nya Pitaka kan semua compatible MagSafe ya. Tuh, jadi kita bisa tempel dan ini bisa jadi semacam kayak pegangan juga kalau kalian pakai atau bisa jadi kayak semacam stand. gitu ya, kalau kalian pakai HP-nya gitu. Tidur, dia bisa dimiringin begini. Oh ya, masih ada charger mobil. Nah, sama dengan si stand ini, dia juga ada NFC-nya nih. Yang mungkin kalian bisa pakai untuk kalau nggak salah ada aplikasi shortcut itu kalian bisa atur kalau kena tag NFC. Dia bisa buat buka Maps atau dia bisa buka Spotify gitu-gitu. Nanti gue mau bikin juga videonya, jadi stay tune jangan lupa subscribe ya, hidupin loncengnya. Karena tahun 2024 ya, kolaborasi kita sama Blibli itu memungkinkan kita untuk bikin konten yang lebih seru lagi. Ini dia untuk charger mobilnya. Sistemnya ini dia pakai magnet ya. Dan dia ini bisa dijepit ke kisi-kisi AC kalian. Kemarin kita juga sempat bikin beberapa rekomendasi aksesoris yang bisa dijepit kayak gini di mobil pada bilang takut kisi-kisi AC-nya patah. Ya, mungkin tergantung ke jenis mobilnya juga. Jadi, mesti kalian lihat-lihat juga kisi-kisi AC kalian sekuat apa. Cuma yang ini menariknya adalah si car chargernya ini juga ada kipas di dalamnya. Jadi, katanya bakalan adem. Dan ya, rekomend lah kalau kalian yang suka perjalanan jarak jauh dan males colok-colok pakai kabel. Ya, ini bisa jadi rekomendasi walaupun ya charger-nya sendiri kan juga akan perlu kabel gitu ya. Kabelnya dicolokin di bawah begini. Ini dicolokin. Dan ini nih, kerennya nih. Dia ada switch. Ya, ada switch warna merah dan warna biru. Atau kalau mau tengah-tengah dia putih. Apa fungsinya? Oke, jadi gue baru cek guys. Ternyata ada nih. Ini itu adalah tap to trigger NFC shortcut. Jadi, kalau kalian di mode warna biru itu ada satu. Kalau di mode putih warna yang kedua dan merah itu yang ketiga. Jadi, ada tiga macam yang bisa kalian setting di sini untuk shortcut. Ini menarik banget sih ya. Ada car charger yang bisa begini ya. Dan dari segi kekuatan sendiri ini strong banget juga. Kena tanjakan ya. Jalan-jalan keriting ya. Kemarin gue pulang kampung jalan-jalan di kampung gue. Keriting banget di Palembang. Ya, ini bakalan aman-aman aja. Dan so far juga gue sendiri di mobil pake MagSafe Car Holder. Selama magnet dari case kalian kuat dia bakalan aman-aman aja. Harga-harganya seperti biasa nanti kalian bisa cek aja kalau ada link-nya nanti gue taro di bawah. Oke, sip. Lanjut. Yang terakhir. Oke, terakhir yang paling bagong. Di paket ini. Yes, guys. Monitor yang baru aja rilis. Xiaomi G27i. Monitor 27 inci dari Xiaomi yang punya refresh rate sampai 165 Hz. Ada VESA mount. Resolusinya Full HD 1080p. Ya, ini monitor gaming bisa dibilang yang harganya super duper terjangkau nggak nyampe 2 juta rupiah udah dapet spek kayak gini. Cuma gue agak ragu sih 27 inci itu kalau resolusi 1080p kayaknya ya PPI-nya kurang tinggi sih. Tapi kita langsung coba aja. Boom. Kita dapet kabel HDMI charger sama kaki-kaki dan sistemnya ya. Oke. Nah, ini dia. Monitornya sudah tercolok cuma belum di setup nanti kita coba setup sambil kita testing-testing. Ya, cuma overall oke. Kakinya bahan metal cuma memang ini dia punya neck-nya cuma bisa tilt up and down aja nih walaupun derajatnya nggak terlalu banyak tapi cukup smooth untuk digeser-geser. Dan dapet kertas kalibrasi juga ya. Factory Report yang pertama dari segi measurement dapet temperatur 6500 Kelvin dapet gamma curve-nya 2,2 sRGB dan disini kalian bisa cek ya calibrated gamutnya average delta E-nya di 0,62 walaupun belum ada satuan buat si brightness dan lain-lainnya tapi overall kelihatannya cukup akurat ya buat sebuah monitor gaming mungkin bisa dipakai buat editing sedikit-sedikit tapi tidak dianjurkan karena ya ini sebenarnya tujuan utamanya kan monitor buat gaming dengan harga yang super affordable dan ukuran yang gede. jadi kalau kalian pengen kita review make sure di komen aja di bawah ya dan boleh lah di subscribe dan hidupin lonceng sambil diteror aja kita nya kalau kita nya belum review-review gitu oke tambahan sedikit jadi kita udah ngetesin monitor ini selama beberapa hari terakhir dan ada beberapa poin yang gue pengen share tambahan ya pertama ini panelnya IPS dan hasil testing kita juga udah ukur pake alat SpiderX dan ini terbilang sesuai bahkan ada beberapa poin yang lebih baik daripada klaimnya Xiaomi pertama sRGB 100% ya klaimnya 99 78% Adobe RGB dan 80% untuk P3 DCI P3 tingkat keterangannya sendiri dari segi pengukuran gue dapet di 266 nits 100% dengan kontrasnya 830 banding 1 dan white poin itu di 7200 Kelvin yang mana emang agak kuning sih tapi dari segi akurasi warna Delta E nya itu udah dapet di 1,12 average jadi udah oke banget nah Xiaomi G27i ini compatible sama AMD Freezing juga jadi bebas steering ya aman dan aktifinnya ada di OSD nya yang mana ada kerasa elemen gaming nya juga nih nah untuk settingan OSD nya juga responsif dan gampang diaksesnya via joystick ya yang ada di tombol power nya sekalian ini untuk port-port nya kalian ada HDMI 2.0 DisplayPort yang keduanya compatible sampai 165Hz dan ada 3,5mm untuk headphone jack nah overall desainnya juga cakep plus bisa kalian mounting ya karena tadi udah ada VESA mount nya overall menurut gue ini value for money oke banget kalau kalian memang budget nya di bawah 2 juta dan pengen monitor gede 27 inci ya cuma memang downside nya adalah dari segi ketajaman atau pixel per inch nya itu agak kurang dibandingkan sama resolusi yang sama di ukuran yang lebih kecil so yes guys that's it itu tadi mega unboxing ini episode ke 13 ya setelah gue coba tracking banget dari episode yang pertama ternyata ada 13 episode kita bikin mega unboxing dan ya special episode nya ya tadi kita udah announce semua sekalian gue ada satu yang gue lupa announce pemenang giveaway ya dari video akhir tahun kemarin yes ada 25 gadget yang kita giveaway dan yes here we go ini dia untuk keseluruhan pemenang nya congrats nanti kita akan coba reach out ke kalian lewat instagram DM ya jadi di check out aja so ya thank you buat temen-temen partisipasinya thank you juga buat support nya dan semoga di tahun 2024 ini makin mantep lagi ya dan itu aja like kalau kalian suka videonya subscribe ke best in attack youtube channel itu aja nama gue Malvin thank you so much for watching I'll see you guys on the next video ciao let's go 2024